Intro Warga Kundur Utara Kabupaten Karimun digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di semak belukar desa Tanjung Berlian Barat. Belum diketahui penyebab kematiannya, namun di sekitar lokasi warga menemukan satu botol racun yang diduga milik korban. Sesosok kerangka manusia ini ditemukan seorang petani saat hendak membabat rumput di semak belukar desa Selat Berlian Barat. Kecamatan Kundur Utara. Penemuan kerangka manusia ini sontak membuat warga geger. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Warga yang penasaran pun lantas berbondong-bondong mendatangi lokasi. Dari kartu identitas yang ditemukan warga di sekitar lokasi diketahui korban bernama Gunawan, seorang pria berusia 65 tahun yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selain KTP juga ditemukan satu botol racun tanaman yang diduga milik korban. Saya nebas, lepas dia nebas, nah awos, ada buah pelam, nah makan buah pelam, duduk ke pangkal itu. Bekali duduk ke pangkal itu, nah itu, nampak itu saya pun terkeluar. Keluar, Kak Onda beritahu A-A tadi, udah beritahu A-A, sama-sama datang sini tengok. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Belum ada keterangan resmi penyebab kematian korban. Dari Karimun, Iwan Mohan, dan Ami Bagan, Ainyus melaporkan.